Pemirsa seorang pria membunuh mantan bosnya dengan menusuknya berulang kali di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Pelaku kesal sebab korban mencabuli istrinya lebih dari sekali. Seorang pedagang barang bekas bernama Rawi ditusuk teman sekaligus mantan karyawannya di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Pelaku menusuk korban sebanyak 13 kali, bahkan pelaku sempat melindasnya dengan motor. Usai kejadian, RD melarikan diri ke rumah temannya. Polisi pun memburunya dan langsung digelandang ke kantor polisi. Latar belakang aksi keji pelaku karena istrinya diperkosa oleh korban di awal tahun dan terjadi lebih dari satu kali. Di rumahnya si korban, di si tersangka. Di curug, lagi nyari anjing pemburu untuk dijual. Istri tersangka tidak menceritakan kepada tersangka selama rentang waktu ini. Itu merasa tertekan ya, karena ada ancaman bosanya kalau diseritakan si istrinya dan si tersuaminya itu akan dibunuh. Akibat peristiwa pemerkosaan tersebut, istri pelaku sempat melakukan upaya bunuh diri. Kini pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang menghabisi mantan nyawa bosnya di hadapan hukum. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan.